Intro Halo pecinta infolama, apa kabarnya? Kota Medan merupakan kota yang menjadi pelopor kehidupan masyarakat modern sejak zaman Belanda. Kota ini dulunya menjadi pusat kegiatan ekonomi di Sumatera, baik impor maupun ekspor. Sehingga banyak bangunan bersejarah peninggalan zaman kolonial Belanda yang mudah ditemukan dalam kondisi yang masih terawat hingga kini. Dan melalui video ini, aku akan ajak kamu buat stalking sejarah yang ada di kota Medan lagi. Kamu pasti udah sering denger, tapi pasti belum tau sejarahnya dengan jelas. Yuk simak video ini biar kita makin tau sejarah kota Medan. Namun sebelum lanjut, please please untuk like video ini dan subscribe. Serta jangan lupa share ya ke semua warga Medan biar sama-sama tau. Sejarah kota Medan, salah satunya adalah jembatan titik gantung yang sudah berusia lebih dari 2 abad. Jembatan ini berada tidak jauh dari stasiun kereta api Medan dan lapangan Merdeka Medan. Jembatan kuno yang bergaya klasik ini menghubungkan jalan stasiun kereta api menuju jalan Jawa kota Medan. Memiliki panjang 45 meter, tembok dengan ketinggian 6 sampai dengan 7 meter sebagai penopangnya, dan dibangun pada tahun 1885 ketika telah dibukanya perusahaan kereta api Deli Sport Week Maskapai atau DSM, dan diresmikan pada tahun 1920 bersamaan dengan peresmian kantor Pusat Deli Sport Week Maskapai. Titik gantung ini dibangun dengan arsitektur yang unik dan khas Melayu, yang berfungsi sebagai alat penyeberangan untuk pejalan kaki dari Spur Strat atau Jalan Stasiun ke Quartet Port Strat Jalan Gerian Barat. Ternyata jembatan kuno yang bergaya klasik Victoria ini dulunya merupakan tempat favorit kolonial Belanda untuk menikmati suri hari di kota Medan. Pada malam hari, banyak orang Belanda yang bersantai di jembatan ini juga lho sambil menghisap cerutu mereka. Jembatan titik gantung juga menjadi tempat yang mengasihkan untuk melihat pengangkutan hasil perkebunan melalui kereta api. Namun, di awal tahun 1930-an, sudah banyak penjual buku bekas di kawasan titik gantung Medan hingga saat ini. Apalagi di tahun 2000-an, telah dibangun transportasi kereta api yang langsung ke Bandara Kuala Namu, membuat kawasan ini dapat dijadikan objek wisata untuk wisatawan dari luar Sumatera Utara. Yuk, pecinta sejarah, kita harus jaga kekayaan daerah kita, karena jejak sejarah dapat membuat kita lebih tahu kisah daerah kita dan perjuangan bangsa ini. Mohon supportnya dengan me-share video ini agar banyak teman kamu yang makin tahu tentang sejarah titik gantung Medan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Bye! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!